Intro Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali menjumpai Anda semua melalui acara Oase Rohani Katolik, di mana pada hari ini kita bertemu di hari Jumat Agung, kita mengenangkan sengsara dan wafat Kristus pada hari ini, dan telah hadir di studio, yaitu Romo Vincensius Adi Prasojo, yang tentu saja akan memberikan penguatan dan juga inspirasi rohani terkait dengan perenungan kita pada Jumat Agung ini. Dan saya berharap, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, juga dalam keadaan yang selalu sehat, dan juga selalu bersemangat, dan kini kita ada di tri hari suci, yaitu Jumat Agung. Baik, kita sapa, Romo Adi. Halo Romo, apa kabar Romo? Shalom Ibu Alexandra Sisi dan para sahabat Oase Rohani Katolik, salam sehat, belimpa berkat. Salam sehat juga Romo, amin Romo. Dan saat ini kami juga sudah ingin sekali untuk mendapatkan inspirasi rohani terkait juga perenungan pada Jumat Agung ini, di mana kita semua mengenangkan sengsara dan wafat Kristus. Untuk itu, mari kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silahkan Romo Adi. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Apalah Bapak, makasih, dalam cintamu yang tanpa batas. Engkau telah menyerahkan Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, secara total dan radikal untuk menebusan menyelamatkan kami melalui sengsara dan wafat Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari yang agung dan mulia ini, kami ingin menegaskan kembali iman kepercayaan akan Engkau Allah yang penuh belas kasih melalui juru selamat kami yang mencintai kami sehabis-habisnya. Bapak, utuslah Roh Kudusmu dalam hati kami untuk dapat melihat, merenungkan, dan memperdalam lagi makna perayaan Jumat Agung hari ini. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi dan sahabat wasa rohani katolik yang terkasih. Kini mari kita masuki perjumpaan kita di Jumat Agung ini untuk mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan dengan bacaan pertama. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya, Bab 52 ayat 13 sampai dengan Bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah kersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang, dia seorang penuh kesengsaraan, dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira, dia kena tulah dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia ditikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup, karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat wasirohani katolik yang terkasih, kita tanggapi dengan masmur tanggapan dari Masmur 31. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Padamu Tuhan, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercelah. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir, aku telah kehilangan dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Baik, sahabat rohasa rohani katolik yang terkasih, demikianlah tadi masmur tanggapan. Dan kini kita masuki baik pengantar injil, kita buka hati kita, kita siapkan diri kita. Dan kemudian nanti kita akan ulas mengenai kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 19, bab 19 ayat 42. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Demikianlah sahabat rohasa rohani katolik yang terkasih dan pada hari ini kita semua diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Menurut Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Romo Adi, mungkin kisah sengsara Kristus ini kita akan renungkan di sesi yang kedua. Bagaimana Romo? Iya, setuju. Baik Romo. Dan saat ini Romo, terkait dengan Jumat Agung. Jumat Agung di bagian dari Tri Hari Suci ini di mana kami semua juga merasakan betapa kita harus merenungkan sengsara Kristus dan wafat Kristus. Mohon kiranya Romo, petunjuk bagaimana kami semua untuk bisa merenungkan peristiwa Jumat Agung ini di mana pada tahun ini, 2023, kita juga mungkin telah melewati masa-masa di mana kita juga sulit dalam hal merenungkan Jumat Agung di tahun-tahun lalu, yaitu tahun-tahun di mana COVID masih begitu apa ya, begitu parah begitu. Dan sekarang, puji Tuhan, sudah dalam keadaan yang cukup baik. Baik, terima kasih para sahabat puasa rohani Katolik. Tentu kita bersyukur pada tahun 2023 ini situasi sudah menjadi lebih baik. Kita semua sudah berbondong-bondong mengadiri perenekaristi di gereja-gereja dalam masa Prapaska, masa Pekan Suci, Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung hari ini, besok Sabtu Suci, dan Minggu Pasca dan kita lihat betapa kita semua sungguh rindu tidak hanya hadir dalam gereja tapi bersekutu bersama di dalam doa terutama pada saat-saat yang paling penting dalam iman kita. Hari ini dan hari Rabu-Abu, jangan lupa kita diwajibkan berpuasa. Karena hari ini juga disebut sebagai hari Good Friday, Holy Friday, Great Friday, hari yang agung dan mulia. Mengapa disebut hari agung dan mulia? karena hari inilah kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Tentu ada mungkin kesalahpahaman yang menyatakan oh kalau Jumat Agung itu kita harus bersumut-sumut, sedih kalau perlu menangis karena kita mau melayat Yesus yang wafat. Kata melayat ini agak kurang tepat. Karena Yesus dia tidak hanya manusia tapi manusia sungguh manusia dan sungguh Allah. Jadi berbeda makna kematian dan wafat Yesus. Dan memang bukan untuk melayat. karena Tuhan Yesus wafat satu kali dan bangkit untuk selamanya. Karena itu disebut hari ini hari yang agung karena kita bersyukur atas sengsara dan wafat Tuhan. Hari ini sungguh hari yang istimewa. Jadi kalau kita nanti misalnya mencium salib kalau ada rasa terharu syukur air mata itu tentu sebaiknya karena muncul karena sikap terpana kagum dengan kemuliaan Tuhan yang mau sengsara dan wafat. Dalam katekesa Jumat Anggung juga dalam liturgi liturgi Jumat Anggung ini penuh kekasan karena kalau kita menyebut oh ini hari ini kita akan datang ke gereja untuk Misa Jumat Anggung itu juga kurang tepat betul bahwa kita akan mengadakan upacara liturgi Jumat Anggung tetapi hari ini tidak disebut Misa karena memang tidak ada sakramen ekaristi tetapi ibadat Jumat Anggung hari ini juga pelayanan sakramen dibatasi tidak ada penerimaan sakramen sakramen ekaristi pun tidak ada kecuali dua yaitu sakramen tobat dan sakramen perminyakan suci bagi mereka yang sakit hanya dua sakramen itu yang lain-lainnya dilarang untuk dirayakan pada hari yang agung ini karena gereja ingin mengajak kita fokus pada misteri karya keselamatan dan hanya Jumat Agung satu-satunya hari sebagai puncak iman yang disebut sebagai ibadat bukan Misa nah ini beberapa pengetahuan umum katekesia tentang Jumat Agung dari segi liturginya yang sangat unik dari ibadat Jumat Agung tentu pertama adalah pasio ya pasio itu apalagi bila dibawakan dengan sangat indah lalu paduan suara juga bisa mengkombinasikan lagu-lagu dengan tepat dan umat terlibat itu kita bisa istilahnya maknes ya bisa sungguh terharu terharu karena merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kedua dua umat meriah dua umat meriah dua umat yang dinyanyikan secara meriah dan dua umat ini menggambarkan universalitas gereja bahwa karya keselamatan Tuhan dilakukan demi keseluruhan umat manusia dunia dan seluruh makhluk hidup universal wujud-wujud doanya itu kita tahu ada 8-10 dan wujudnya itu wujud yang mondial universal dan yang terakhir juga sebagai puncak yaitu penghormatan salib mungkin hari ini di gereja-gereja paru kita ada banyak variasi untuk mencium salib ada yang boleh mencium dengan masker ada yang hanya berlutut dan dengan sikap yang kusyuk ada yang berlutut sambil memegang Tuhan di salib dan segala macam tetapi ya sudah kita sudah jauh lebih bersyukur dibandingkan saat-saat sebelumnya ungkapan kekaguman dan iman kita akan Tuhan yang menyelamatkan kita dan dalam kisah sengsara yang menarik setidaknya ada dua hal sebagai kata kisah awal yaitu ketika Yesus yang wafat di kayu salib digambarkan di samping di bawah sampingnya itu ada Bunda Maria berdiri di bawah salib Yesus dan satu lagi disebut murid yang dikasihnya jadi kalau kita merenungkan perisiwa itu sungguh luar biasa ada Bunda Maria dan murid yang dikasihnya ada tafsiran mengatakan murid yang dikasihnya bisa jadi Yohanes bisa jadi itu adalah sebuah tipos sebuah model artinya apa Jumat Agung menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama Bunda Maria kita ini masing-masing sebagai murid yang dikasih Tuhan untuk berdiri di bawah salib Yesus jadi bisa berarti saya Anda dan setiap sahabat wasser katholik Anda adalah murid yang dikasih Tuhan dan Anda bisa mengontemplasikan merenungkan perisiwa itu perisiwa yang luar biasa itu satu yang kedua ketika pada akhir dan akhirnya Yesus wafat apa yang dikatakan Yesus selesailah sudah teletestai on sumatum es selesailah sudah itu berarti Yesus telah secara tuntas menjalankan karya keselamatan demi ketatan kepada Bapak kita ingat perkawinan di Kana ya Yoharis 2 ketika Bunda Maria minta Yesus untuk membantu menyediakan anggur Yesus mengatakan waktuku belum tiba ibu nah waktunya tiba itu kapan dia ini waktu utama Yesus adalah ketika dia wafat mengalahkan maut demi menebus umat manusia selesailah sudah juga berarti seluruh rangkaian dari perjanjian lama seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama yang dibuatkan oleh Yesaya Yesus hamba yang menderita itu mencapai puncaknya di atas kaisari begitu kurang lebih baik jadi ini sangat lengkap sekali untuk juga bagaimana kami semua bisa lebih lagi secara mendalam masuk ke dalam Jumat Agung ini begitu ya Romo saya teringat kalau banyak umat atau teman-teman selalu bilang saya mau misah Jumat Agung padahal itu ibadat ya Romo ibadat jadi tadi sudah diingatkan bagaimana pada hari ini kita semua akan mengikutinya bukan misah namun adalah ibadat Jumat Agung dan juga tadi bagaimana dalam Jumat Agung itu apa yang dilakukan dan direnungkan itu ada tiga bagian tadi ya Romo ya kami tentu saja nanti siap juga untuk menyimak dan merenungkan menghayati juga sekarang ini ada beberapa gereja sudah melakukan apa ya jalan salibnya dengan jalan salib kreatif ya Romo ya betul jadi orang muda kita yang akan melakukan jalan salib kreatif untuk bisa membantu semua dalam hal lebih menghayati begitu lagi menghayati merenungkan apa yang hari ini kita renungkan bersama begitu ya Romo nah Romo kita hanya punya waktu yang cukup singkat padahal ini Jumat Agung banyak sekali yang bisa didapatkan ya Romo ya nah ini kita beralih kepada bacaan pertama Romo yaitu dari kitab Yesaya apa yang kira-kira disampaikan untuk Jumat Agung ini Romo dalam bacaan pertama tentu yang disampaikan Nubuat Yesaya memberi gambaran tentang Mesias Mesias adalah hamba Yahweh yang menderita dan itulah yang akhirnya dilengkapi dijalankan oleh Yesus sendiri dan Yesus mengatakan ketika wafat selesailah sudah tetapi juga ada dalam beberapa ayat di dalam misalnya dalam kitab bilangan ketika umat Israel dalam perjalanan pembebasan dari Mesir itu mengeluh mengapa Allah Yahweh membuat sensara dan segala macam kemudian mereka di dalam burung pasir dipatok oleh ular ular tembak oleh ular ular padanggurun lalu Musa mengatakan pada Allah Yahweh mohon pengampunan dan Allah Yahweh mengatakan tinggikanlah ular tembaga dan siapapun yang melihat dan memandangnya akan disembuhkan dan dipulihkan itu adalah penggambaran apa yang akan terjadi ketika Yesus wafat di Kayu Salim kita cukup memandangnya untuk mendapatkan cinta Tuhan untuk menyaksikan mengagumi keselamatan jadi ada banyak memang dalam kitab suci perjanjian lama yang memberikan semacam persiapan atau gambaran tentang apa yang akan dijalani dan dilalui oleh Sang Mesias yang harus menderita begitu Ibu dan sahabat Allah Baik Romo jadi bagaimana kita semua juga memahami penderitaan yang di yang dialami Yesus itu siapa kalau bukan buat siapa lagi buat kita semua ya Romo baik Romo tanpa terasa waktu di sesi perjumpaan pertama sesi ini kita juga sudah harus mengakhiri dan kita akan berjumpa kembali di sesi kedua sahabat wasa rohani katolik yang terkasih kita kembali merenungkan apa yang telah diberikan oleh Romo Adi dan kita berjumpa di sesi kedua sahabat sahabat wasa rohani katolik yang terkasih dimanapun anda berada saat ini tentu saja bagi anda yang sudah bergabung di sesi pertama kita masih menyimak wasa rohani katolik untuk edisi jumat agung dimana kita semua merenungkan dan juga mengenangkan sengsara dan wafat kristus dan tadi bagi anda mungkin yang baru saja bergabung kita telah memperoleh penguatan dan juga inspirasi rohani di sesi pertama bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo dan juga Alexandra Sisi dan Romo Adi saya yakin bagi sahabat wasa rohani katolik ada yang baru saja bergabung mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan dari perjumpaan kita di sesi pertama Romo baik dalam perayaan jumat agung hari ini mengapa disebut jumat agung karena hari ini adalah perayaan syukur atas karya keselamatan melalui sengsara dan wafat Yesus Kristus jadi sebaiknya disposisi batin kita adalah disposisi batin syukur bukan sedih manusia tetapi syukur bahwa hari ini kita akan mengenangkan dan memandang salib Yesus yang suci dan mulia salib yang memberikan keselamatan dan penebusan bagi kita karena itulah hari ini disebut sebagai jumat yang agung kurang lebih itu baik baik Romo dan tadi kita juga ingin sekali untuk bisa mendalami dan memperoleh inspirasi terkait dengan kisah sengsara Kristus Romo kira-kira bagaimana kami bisa diantar untuk memperoleh inspirasi yang sangat berat di pada hari ini baik terima kasih Ibu Alessandra dan sahabat wasser wanita tulik kita tahu kisah sengsara Yesus itu ada di empat Injil Injil Sinoptik dan Injil Yohanes tapi coba para sahabat perhatikan kalau ibadat jemaah tanggung kisah sengsara dari Injil mana yang selalu digunakan yaitu kisah sengsara Yesus menurut Yohanes itu ada alasan iman alasan mendasar gereja memilih itu sementara pasio yang kita dengarkan dalam Minggu Palma itu tidak dari Yohanes tetapi dari Injil Injil Sinoptik dan bergantian menurut tahun liturgi Injil Matius tahun liturgi A Markus tahun liturgi B Lukas tahun liturgi C jadi Injil Sinoptik itu hanya untuk Minggu Palma sementara kisah sengsara jemaah agung pasti Yohanes mengapa kita dan gereja memilih kisah sengsara dari Yohanes kisah sengsara menurut Yohanes ini memang sungguh kita tahu Injil Yohanes Injil yang mendalam reflektif teologis dibandingkan dengan Injil Sinoptik ada beberapa hal dalam kisah sengsara Injil Yohanes yang tidak dicantumkan sementara dalam Injil Sinoptik ada mengapa dipilih kisah sengsara menurut Yohanes kita lihat beberapa ayat penting dalam kisah Pasium misalnya Yohanes menulis bab 18 ayat 4 dikatakan demikian maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka siapakah yang kamu cari saudari kisah sengsara menurut Yohanes digambarkan bahwa Yesus lah yang mengendalikan seluruh peristiwa yang akan dia jalani mulai dari taman Getsemani sampai dia ditangkap diadili disiksa manggul salib sampai wafat Yesus lah yang menentukan dia tahu ini adalah jalan yang akan aku pilih aku jalani dengan penuh sepenuh hati dengan totalitas kepada kendak Bapak dan itu yang menarik dari Injil Yohanes Tuhan lah yang mengendalikan kisah sengsara bukan yang lain Yesus menentukan dan tahu apa yang akan terjadi jadi ingin dikatakan bahwa disinilah kisah dimana Allah sendiri menjadi sutradara karya Allah historis di dalam diri Yesus itu di orkestrasi oleh Allah sendiri di dalam diri Yesus dalam Yohanes 10 ayat 18 bahkan Tuhan Yesus pun menentukan cara wafatnya istimewa tidak seorang pun mengambilnya dari padaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku aku berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali tidak tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hidup Yesus kecuali Bapak Yesus berkuasa atas hidupnya bukan manusia lain dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 32 sampai 33 dikatakan apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang untuk diselamatkan ini kita ingat kisah dalam kita bilangan kan ketika Musa menaikan ular tembaga sehingga orang Israel yang melihat ular tembaga menjadi sembuh dan pulih apabila aku ditinggikan dari bumi Yesus memilih caranya untuk wafat meskipun sebenarnya dalam peraturan zaman itu karena Yesus kan tidak mengujat mengujat Yahweh dan hukuman untuk mengujat itu dirajam tapi kita tahu kalau dirajam berarti tubuh Yesus hancur dan Yesus tidak memilih cara dirajam Yesus menentukan caranya yaitu disalib istimewa dan ada beberapa hal lain lain lagi yang yang menunjukkan bahwa dalam kisah sengsara Yohanes ini betul-betul Allah lah yang menentukan jalan dan cara penebusan manusia karena ini menjadi puncak pengorbanan Yesus puncak ketaatan Yesus kepada Bapak misalnya dalam Injil Sinoptik kita tahu Yudasis Karyot berkianat kepada Yesus di Yohanes juga disampaikan Yudasis Karyot berkianat dan ketika di taman Getsemani apa yang dilakukan Yudasis Karyot untuk menunjukkan kepada bala tentara dan imam-imam Taurat Yesus itu yang mana Yudas mencium Yesus ya kan Yudas mencium Yesus ciuman pengkhianatan tetapi itu hanya ada dalam Injil Sinoptik dalam Injil Yohanes tidak ada menarik ya mengapa karena tidaklah pantas Yesus pribadi yang mulia jangan akan ditentukan dan dicium oleh orang yang berkianat tidak pantas maka oleh Yohanes kisah Yudas mencium Yesus dihilangkan dengan dengan maksud itu tidak pantas seorang pengkhianat mencium Yesus sang ilahi yang yang menentukan jalan hidupnya itu satu yang kedua kisah bahkan ada di dalam peristiwa jalan salib kelima ya ketika Simon dari kiri ini membantu Yesus kisah itu hanya ada dalam minjil sinoptik dalam kisah sengsara Yohanes kisah itu tidak ada Yohanes ingin menampilkan Yesus sebagai pribadi yang ilahi dan mulia tidak pantas manusia membantu Yesus justru Yesus lah yang memanggul salib dosa manusia bukan sebaliknya jadi memang kisah sengsara Yohanes ini memang istimewa dan luar biasa maksudnya mendalam dan kita dituntun untuk semakin mengenal Yesus sebagai pribadi yang ilahi dan mulia tidak ada itu kisah Simon Kirine dalam kisah sengsara Yohanes silahkan dilihat tidak ada itu hanya ada di Injil sinoptik jadi sebagai gagasan utama kisah sengsara menurut Yohanes bahwa Yohanes menampilkan Yesus sebagai pribadi yang ilahi sebagai raja yang berkuasa yang menentukan semua menjalankan kehendak Bapak sehabis-habisnya demi keselamatan seluruh umat manusia dan dunia karena itu bagi Yohanes salib bukanlah tanda kekalahan tapi salib adalah tanda kemuliaan tanda keagungan karena itu baik sekali bila dalam ibadat Jumat Agung yang akan kita jalani pada peristiwa penyembahan salib Yisus kan selalu ada prosesi tiga kali kan tahap salib Yisus dibuka peranlahan dan salib Yisus ditinggikan sikap kita apa berdiri tidak kita pasti berlutut tidak duduk tapi kita berlutut mengapa karena kita sungguh terpana dan sungguh bersyukur memandang kemuliaan salib dan setiap kali ditinggikan menyanyikan kemudian kita berlutut sampai kira di depan altar ditinggikan kembali dan kita memberikan hormat jadi menurut Injil Yohanes kisah kisah sengsara adalah kisah keselamatan melalui salib Yisus maka marilah kita bangun disposisi kita pada hari ini nanti kita mengikuti badan Jumat Agung dengan disposisi kita manusia berdosa yang memandang kemuliaan salib karena melalui salib Yisus menyelamatkan kita demikian ibu dan sahabat wasserone baik Romo sangat-sangat menyentuh dan juga menuntun kami semua supaya nanti di ibadat Jumat Agung yang akan kita laksanakan bisa juga membawa kita untuk lebih lagi memahami dan mendalami dan tadi juga mengenai perbedaan antara Minggu Palma kisah sengsarang yang dibacakan dari Injil Sinoptik dengan pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes itu membuka kami semua membuka wawasan kami juga Romo wawasan rohani tentunya baik Romo tanpa terasa waktu memang sangat cepat dan juga perjumpaan kita sangat singkat nah apalagi Romo yang bisa ditambahkan untuk menambah inspirasi rohani kami semua Romo baik pada rejima tagung ini adalah baik kita bersama dengan keluarga menegaskan kembali iman kita akan Yesus Sang Juru Selamat dengan sikap batin memandang penuh kemuliaan salib Yesus kita kembali pada dasar iman kita dan kembali diteguhkan bahwa Yesus sungguh mengasih kita tanpa batas ini adalah hari yang agung dan mulia mari sungguh kita berlutut di hadapan salib yang suci begitu baik Romo sahabat wasseroni katolik yang terkasih mari kita sama-sama laksanakan dan juga tadi mari kita sama-sama untuk melakukan ibadat jumat agung tentunya dengan tadi yaitu perayaan syukur bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita semua dan ada pesan tambahan Romo bagi kami sebelum kita tutup perjumpaan ini dengan doa penutup oh iya baik biasanya ada tradisi juga di keluarga keluarga katolik kalau hari jemaat agung kita menurunkan salib-salib yang ada di rumah dan membersihkannya sambil mendoakan supaya kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan menyertai kita dan keluarga kita rumah kita komunitas kita di bawah salib yang suci ada tradisi sederhana yang menarik ini mengingatkan kita semua jangan sampai lupa untuk bisa melaksanakan tradisi itu ya Romo baik baik terima kasih banyak Romo Adi dan sahabat wasserohan katolik yang terkasih tanpa terasa kita sudah menuju pada akhir perjumpaan kita di perjumpaan wasserohanik katolik edisi jumat agung dimana kita semua merenungkan sengsara dan wafat kristus terima kasih atas perhatian anda dan juga atas partisipasi anda dan saat ini kami akan pamit dari hadapan anda dan Romo Vincentius Adi Prasodio berserta dengan Alexandra Sisi mohon pamit dan kita juga kembali akan berjumpa di edisi yang berikutnya dan saat ini mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup silahkan Romo Adi kita satukan hati kita dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Bapak yang makasih kami bersyukur pada hari Jumat Agung yang suci dan mulia ini kami kau beri kesempatan lagi untuk menyatakan hormat bakti cinta bakti kami kepada salib yang suci kami mohon agar hati kami semakin dipenuhi keteguhan iman dan syukur atas karya keselamatan yang kau curahkan melalui Yesus yang setia menjalani sengsara dan wafatnya semoga hidup kami hidup pribadi keluarga dan komunitas kami senantiasa kau lindungi kau jaga dan juga kau berkati di bawah salib Tuhan yang suci karena kami sungguh meyakini salib suci penuh kemuliaan menjaga dan melindungi kami Allah yang makasih siapkanlah hati kami untuk merayakan ibadat Jumat Agung hari ini bersama dengan seluruh umat semoga iman kami bertumbuh dan berkembang cinta kami semakin terwujud bagi semakin banyak orang khususnya bagi yang membutuhkan juga supaya kami memiliki kesiapan batin untuk menantikan kebangkitan Yesus yang mulia Tuhan yang makasih kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu keluarga-keluarga dan komunitas kami agar senantiasa kau jaga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga saudara-saudari sekalian dalam risiwa suci Jumat Agung hari ini semakin ditegukan imannya dijaga dan dikasih Tuhan berkat kasihnya yang Maha Kudus Bapak Putra dan Roh Kudus amin terima kasih terima kasih Romo Adi atas segala yang memberikan penguatan bagi kami untuk inspirasi rohani pada hari ini dan terima kasih sahabat wasterohani katolik yang terkasih selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadat Jumat Agung Tuhan memberkati terima kasih oleh Sandra Sisi sahabat wasterohani katolik terima kasih terima kasih Terima kasih.